Ya, bagaimana mengajak anak yang sudah terlanjur dewasa untuk sholat Sebelum saya jawab dulu, saya ingin menyampaikan bahwa mengajak anak sholat itu ada tahapannya Ada berapa? Ada tahapannya Kalau kita perhatikan hadith Nabi SAW yang masyur Sering kita dengar Ajak anak kalian sholat, perintahkan anak kalian sholat saat usia berapa? 7 tahun dan pukul dia saat usia 10 tahun kalau dia tidak mau sholat Berarti kalau kita lihat hadith ini, fase pembiasaan anak sholat itu dibagi menjadi berapa? Kok 2? 3? Sebelum usia? 7 tahun Terus? Nah, duduk nak Usia 7 sampai berapa? 10, 10 ke atas 3 fase Yang pertama, sebelum 7 tahun Itu Sebaiknya tidak disuruh Syekh bin Bas rahimahullah Sehingga saya menyampaikan Bahwa Nabi SAW memerintahkan Nyuruh kita untuk memerintahkan anak salat usia 7 tahun Itu bisa dipahami sebelum itu sebaiknya tidak Terus diapain Dikasih contoh saja Orang tuanya sholat Nanti anak akan apa? Niru Tanpa harus disuruh-suruh Usia 7 sampai berapa? 10 Disuruh Tapi disuruhnya dengan cara yang halus Tidak ada pemaksaan di situ 7 sampai 10 Berapa tahun? 3 tahun 5 x 360 x 3 Berapa? Banyak Sekian ribu kali kita harus ngajak anak kita sholat Dengan cara yang halus Lih, sholat Duk, sholat Belum mau? Tidak dipaksa Cuma disuruh Untuk mengajak saja Berapa? 7 sampai 10 10 tahun ke atas Anak gak mau pukul Boleh Tapi gak ujuk-ujuk langsung apa? Mukul Nah bagaimana kalau sudah dewasa Apa kita langsung fase ketiga? Jenengan yang dipukul sama anak Terus bagaimana? Harus ada Seperti yang tadi saya sampaikan Alasan Kenapa mesti sholat? Dan tentunya Kalau sudah usia kayak gitu Dia tidak mengalami fase pertama dan kedua Mengajaknya Tentu ekstra Dibandingkan Dibandingkan kalau dia sudah mengalami fase pertama dan kedua Maka harus lebih sabar lagi Alasannya harus lebih kuat lagi Diada pengajian Dikasih buku supaya membaca Dinasihati langsung oleh orang tuanya Dan jangan lupa didoakan Jangan lupa didoakan